Apakah Anda gemar berbelanja dengan menggunakan Payletter? Jika iya, Anda berarti termasuk salah satu nasabah Payletter yang kini terus meningkat. Payletter adalah jasa keuangan yang memberikan pinjaman uang untuk membayar belanjaan. Bisnis Payletter mirip kartu kredit, bedanya tanpa kartu. Tren Payletter yang semakin diminati ditemukan oleh Moody Investor Service dalam kajian yang dilakukan sepanjang Agustus 2022. Laporan itu menyatakan layanan Payletter telah tumbuh subur di ASEAN dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan itu salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan transaksi melalui e-commerce meningkat. Manajemen PT Akulaku Finance Indonesia, salah satu pemain di bisnis ini sependapat dengan laporan tersebut. Tren Payletter di Akulaku Finance meningkat lebih dari 25 persen di tahun 2022. Akulaku Finance mengenakan bunga pinjaman sebesar 3 persen per bulan. Per November 2022, Akulaku Finance telah berhasil menyalurkan pembiayaan lebih dari 12 triliun rupiah. Dari jumlah itu, bisnis Payletter menyumbang sekitar 40 persen. Terima kasih telah menonton!